Intro 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 Huuuh Panasnya hari ini Otan mau berendam dulu Nyebur Waaaah Ada monster Ini Siapa ya Kok angker banget Kelihatannya Termisi kakak Otan anak baik kok Hah Otan ingat sekarang Refil satu ini adalah Alligator Snapping Turtle Alligator Snapping Turtle Alligator Snapping Turtle adalah Jenis kura-kura air tawar terbesar Yang berasal dari Amerika Utara Berat ukuran dewasanya bisa mencapai Lebih dari 150 kg Dari 150 kg Alah Maunya ini Dolfi Nonneh Hihihihi Dan ternyata Ukurannya yang bisa mencapai raksasa ini Didukung oleh umurnya yang panjang Antara 50 hingga 100 tahun Sepertinya tiap dia ultah banyak yang ngedoain supaya panjang umur deh By the way, ada yang tahu di mana latar kekuatan reptil satu ini? Matanya, maksud kalian kayak Cyclops dari geng X-Men? Aduh, bukan, bukan, bukan Jawaban lainnya Iya, yang baju merah benar jawabannya Kekuatan reptil ini ada pada rahangnya Kedua agen otan akan menunjukkan kehebatan Sobat Otan Satu ini Kita lihat saat rahangnya bekerja untuk menggigit semangka ini Semua bersiap ya Satu, dua, tiga Kecepatan ia mengatukan rahangnya juga sungguh cepat Wah, untung itu semangka Kalau tangan otan Alamak, jangan sampai deh Teman, gigitan alligator snapping turtle mempunyai kekuatan hingga 158 Newton Atau setara dengan 16 kilogram Tidak terlalu besar memang Bila dibandingkan dengan camera snapping turtle Yang memiliki kekuatan gigitan hingga 208 Newton Tapi tetap aja menyeramkan Ada yang mau mencoba? Otan sih, lambaikan tangan ke kamera saja Alias menyerah Mulut kura-kura terdiri dari rahang atas dan bawah Yang terbentuk dari lapisan tanduk atau keratin yang kuat Jadi, walaupun mereka tidak punya gigi Bukan berarti mereka tidak bisa mengoyak makanan ya Ukuran kepala yang besar juga menambah kekuatan gigitannya Oh iya, satu lagi nih Kalau sudah menggigit, susah untuk move on Eh, susah untuk melepaskan maksudnya Total berat kedua agen adalah 140 kilogram Dan sobat otan ini sekitar 17 kilogram Tapi lihat dong Gak ada takut-takutnya Selangnya gak mau dilepas begitu saja Kekuatan reptil satu ini Bisa membuatnya masuk daftar tim tarik tambang dunia binatang Selamat Nah, yang ini papannya gak mau dilepas Meski gak suka menyerang Heligator Snapping Turtle tetaplah hewan yang ganas Tapi, walaupun menyeramkan Kura-kura ini ternyata bisa juga menjadi hewan peliharaan Perawatannya yang mudah menjadi salah satu alasan memeliharanya Hmm, memangnya apa saja sih yang perlu dilakukan untuk merawat kura-kura air tawar terbesar ini? Nomor satu So pasti adalah kebersihan Tinggal di tempat yang bersih Tentu akan membuat sobat otan ini lebih sehat Jadi, jangan malas ya untuk membersihkan kolamnya Mau dibawa kemana sobat otan? Tentu akan membuat sobat otan Yalah Ternyata gak cuma kolamnya Kerapasnya juga perlu dibersihkan dari lumut-lumut yang menempel Pastikan meningkat hingga bersih Namun tidak kasar Agar tempurung tidak terluka dan infeksi Badan sudah bersih Kolam juga Perawatan selanjutnya adalah makanan Menu kita siang ini apa kak? Otan boleh minta pakai bumbu asam manis kak Ayo sob, dimakan Gak usah malu-malu Wah, bukannya digigit Dia malah manggap By the way, kok mulutnya seperti ada cacing begitu ya? Eligator snapping turtle punya kemampuan untuk berkamuflase Tapi tidak seperti kamuflase pada umumnya Melainkan hanya bagian lidahnya saja yang berperan Lidahnya ini digerak-gerakan sedemikian rupa Seperti gerakan cacing Dengan begitu Ikan-ikan yang jadi mangsa utamanya Akan tertarik mendekat Dan Hop! Ikan pun langsung tertangkap Cerdik ya Alligator snapping turtle adalah tipe hewan penyergap dan bukan penyerang Karena itu, dia akan tetap diam sampai dirasa waktu yang tepat untuk menangkap mangsa Ada ikan yang sudah dilirik nih Wah, secepat itu pemirsa sabarannya Bukan sulap, bukan sihir Dalam satu kali gigitan Ikan langsung menghilang Dan air pun menjadi keruh Huff, giliran otan deh nih yang bersih-bersih kolam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!